Oke Boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Veloq terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, kali ini kita lagi ada di daerah Serpong Nih, kalian bisa lihat di belakang Ini kita lagi ada di stage performance Nah, ini dia Ini, ini Powered by Rift Engineering Saat ini gue lagi bawa Ini adalah mobil operasional HSR Wheel Triton Kalau gak salah tahun 2012 Kalian tau gak? 2008 gak? Oh, lebih muda 3 tahun Ini, ini yang drivernya nih Driver sama co-driver nih Kalau kita lagi main rally Driver dan co-driver Ini mobil operasional kita Rencananya mau kita pakai untuk luar kota juga Nah, sekarang Karena ini mobil udah lama banget Gak di service Gak di tune up Gak di apa-apa Segala macem Kita hari ini bakal tune up sedikit Kita akan tune up Dan nanti endingnya akan kita remap Kita akan meningkatin tenaganya dia Supaya enak dipakai Jadi, kalau orang bilang Remap itu buat apa sih? Buat ngebut atau enggak? Enggak juga Remap itu gak mesti buat ngebut Remap itu bisa naikin torsi Jadi, sehingga Ibaratnya gini Kalian yang biasanya injek gas sampai 50 Kalian cukup injek gas 30 Udah dapet Hasil yang sama Kayak gitu Nah, pertama-tama Sebelum kita remap Kita akan kembalikan dulu Kondisi mobil ini Seperti semula Akan kita Tune up dulu mobilnya Yuk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah, udah selesai Tadi kita abis ganti Olimatic Olimesin Semuanya Filter Matic Filter Oli Udah kita ganti Sekarang kita mau coba dulu Sebelum masuk di remap Nah, sekalian udah dicolok juga nih ECO-nya nih Ini buat data logger Data logger Data logger ini fungsinya buat apa nih? Jadi, kita Sebelum remap Kita make sure dulu Standarnya berapa? Standarnya berapa Dan semua aman enggak nih? Parameternya sesuai enggak? Oke Nanti sehabis remap pun Kita juga cek Udah sesuai target yang baru Belum Oke Siap Kalau kalian pasti udah kenal kan Nih Brother kita ini Bro Niko Dari Stage Performance Anjay Udah? Siap? Gue cek dulu ya Nah, setelah tadi kita coba Gimana bro? Boleh dong jelasin dulu Kondisi stand Kondisi gimana sekarang? Ini dengan kondisi Ini kan belum di remap ya Tadi gue data log Kita lihat Fuel Rail Pressure-nya Biasa kan soalnya Kalau mobil Fuel Rail Pressure itu apa sih? Jadi gini Kalau mobil-mobil berumur gitu Apalagi mobil diesel ya Nah, biasa tuh Injector bensinnya itu Dia jelek tuh Oh, Fuel Rail Pressure-nya Injector-nya Iya, injeksinnya Nah, gue lihat tadi smooth Begitu di gas Juga dia linear Naiknya Sesuai kok Sesuai dengan parameter Gak ada lag ya Gak ada lag gitu Kadang suka mampet Karena kerak-kerak gitu loh Terus Mungkin karena tadi udah di flush kali ya Jadi Lebih enak ya Lebih enak Karena tadi kita purging juga Benar Nah, jadi sebelum di remap itu Sebaiknya kondisi mesin itu Dikembalikan dulu ke Kondisi se-apa ya Se-optimumnya lah Se-umumnya lah Se-harfiahnya tuh Oke, berarti abis ini Kita langsung colok ya Tadi juga Kalau lihat Ini kan lagi gak jalan ya Di datalog ini Ada namanya Commended EGR Apa itu? Nah, EGR itu biasanya Kalau diesel itu Supaya memenuhi standar euro Dia tuh di-recirculate lagi Buangan ya Nah, cuman sebenarnya Kalau lu recirculate Itu mesinnya lama-lama kotor Makanya nanti Begitu remap Kita EGR off juga Nah, ini biasanya Kalau jalan sih Baru naik Jadi, pembuangannya tuh Diputer lagi Supaya kayak disaring lagi lah Nah, ini nanti kita buang RS lo aman ya RS lo aman Bagus kok Semuanya aman ya Semuanya aman 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 Alhamdulillah Walaupun Ini tadi gue cek Bagian mesinnya tuh Banyak rembes-rembes Sebenarnya Tapi semua Fungsi-fungsi dasarnya Masih pada Normal semua ya Ya, itu kan rembes-rembesnya wajar Bukan karena Mesinnya overheat Atau gimana Gitu loh Karena memang Umur Ngomong umurnya Jangan ngeliat gue gitu dong Kan seumuran kita Prosesnya cukup cepat Hanya dihitung Sebatang rokok Nah, sekarang udah selesai Di remap Dan gue akan cobain dulu Setelah di remap Bro, ini nyala gak apa-apa? Gak apa-apa Nanti lah Sekarang kita akan cobain Dari gigi L-nya sih Gue berasa udah naiknya lumayan nih Hampir dua kali lipat Nah, sekarang kita akan coba Di gigi D-nya Di gigi yang paling Sering dipakai Kalau gue tuh di Matic tuh Biasanya gue nyobainnya Dari gigi paling rendah dulu Gigi paling rendah Iya, kalau gigi paling rendahnya Yes, bener Kalau gigi paling rendahnya aja Udah bermasalah berarti Yes Yes Okay Okay sebelumnya di jalur ini kita gak tebus 100 tapi ini hampir 120 hampir 120 115an tadi ya sesuai kok ini fuel railnya bagus dia gak terlalu banyak jadi gue kan maintaining supaya dia gak boros juga jadi overall oke gini overall oke ya jadi gini, standar mobil itu sebenernya dia fuel rail itu ketika lo bajak itu bisa sampai 100 ribu sekarang kalau lo bajak sekitar 50-60 ribu berarti lebih efisien lah ya lebih efisien lebih smooth sih baiknya di layar wah enak kita ada view satu lagi nih ketidaknya oke sih PGR nya udah gue tutup jadi si kalau buangannya gak di recirculate lagi jadi cukup sekali aja iya, karena kalau di recirculate kayak gitu lama-lama kerak-kerak di mesin kan banyak itu salah satu penyebab kerak di mesin mungkin ya minusnya satu apa? lebih ngebul dikit iya ya kalau ngebul sih mobil diesel masih wajar masih wajar lah iya tapi ini gue bikin semua klus kok gak yang gila-gila kok ini Rp2500an sekarang kurang spoolnya ngebulnya spool turbo nya ini bakal mau ditambah lagi apa gimana nih? ini menurut gue settingannya udah cukup tapi masih bisa dimaksimalin gak? bisa sih, cuma gue mau coba dulu nih kalau misalnya karena kan gue konsernya mobil 2b gini turbo nya kan oke jadi gue masih mainnya safe nih tapi habisnya gue mau coba lagi sih coba lagi ya? iya, masih penasaran gue juga oke ini segini sih sebenernya udah lumayan udah lumayan lah udah naiknya signifikan banget gue ngerasainnya udah lumayan signifikan tapi ya seperti sering gue bilang percayakan sama ahlinya kalau ahlinya bilang gue masih mau coba lagi nah gak apa-apa kita kasih kesempatan dia berkarya siap kita coba dulu ada tukang minuman lewat? oke kita biarkan dulu ya ya lah kirain mobil cakep tuh orang kelakonnya gentle gentle hehehe baru gak spool baru gak spool belok lagi deh jadi jadi biarkan kelanin aku siapin fortnite tadi nih jadi gak ada apa-apaannya jadi jadi lumes banget ya iya gue ini jauh lah nyala apa di bedik ini kayaknya 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 banyak itu lah sempurna banyak banyak lho waj tadinya bolot banget lho ya atasnya baksana lebih gini tinggal final balancing biar enak apa tinggal final balancing lho iya kurang kurang balancing iya harus sudah aku udah ngomil yang pertama, salat ini apa saya? rada nahan kan? iya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!